Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Anwar Ibrahim dapat lanjutan lagi untuk fail pembelaan Saman Dr. Mahadir. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mendapat lanjutan dua minggu lagi untuk memfailkan pernyataan pembelaannya terhadap Saman Fitna 150 juta ringgit Malaysia oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Mohamad. Mahkamah Tinggi di Sya Alam memberikan lanjutan untuk membolehkannya memfailkan pembelaan terhadap tindakan sivil berkenaan. Sekiranya Anwar tidak dibenarkan lanjutan hari ini, Defenden perlu memfailkan pernyataan pembelaan hari ini. Peguamnya, Ilif Benjamin Suhaimi mengesahkan keputusan pengurusan kes di hadapan pendaftar Mahkamah Tinggi awal hari ini. Katanya, kami dapat lanjutan bermula hari ini untuk selama dua minggu. Perkara itu ditetapkan untuk pengurusan kes pada 7 Julai, kata Peguam itu ketika dihubungi media. Sementara itu, Peguam Mahadir Mohamad Rafiq Rashid Ali ketika dihubungi mengesahkan keputusan lanjutan masa sehingga 14 Jun untuk Anwar memfailkan pernyataan pembelaannya. Peguam itu berkata bahwa mereka mendapat arahan daripada Mahadir untuk membantah permohonan awal oleh Anwar untuk lanjutan masa sebulan karena kes berkenaan adalah perkara penting awam dan amat mendesak untuk saman itu didengar secepat mungkin. Bagaimanapun, Peguam Rafiq menambah bahwa Mahkamah Sivil akhirnya memutuskan untuk memberikan lanjutan dua minggu. Pada 3 Mei lalu, Mahadir memfailkan saman terhadap Anwar berhubung dakwaan bekas Perdana Menteri itu mengumpul kekayaan untuk kekayaan pribadi semasa berkuasa. Tindakan sivil itu adalah berhubung ucapan dasar Anwar selaku Presiden PKR pada Kongres Kebangsaan Khas Pati itu pada 18 Mac. Melalui tuntutan Mahkamah itu, Plentif mendakwa antara lain bahwa Anwar membuat kenyataan tidak benar dan tidak berasas dengan niat untuk menimbulkan persepsi negatif terhadapnya. Mahadir juga mendakwa kenyataan itu bukan saja merosakkan image dan reputasinya, tetapi turut memalukan dirinya serta ahli keluarganya. Mahadir menegaskan bahwa anak-anaknya berjaya dalam dunia perniagaan tanpa campur tangan atau sebarang penyalahgunaan kuasa olehnya sebagai Perdana Menteri ketika itu. Plentif menuntut ganti rugi am. 50 juta ringgit Malaysia dan ganti rugi teladan 100 juta ringgit Malaysia. Mahadir memohon perintah mahkamah agar Anwar mengeluarkan permohonan maaf bertulis dan penarikan serta murta dakwaan itu. Plentif juga menuntut faedah tahunan 5% ke atas ganti rugi yang diberikan untuk dikira dari tarik memperlukan tindakan sivil sehingga penyelesaian penuh pembayaran pempasan, kos, dan apa-apa relief lain yang dipikirkan sesuai oleh mahkamah. Terima kasih kerana menonton.